Ya, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita masih akan belajar dan melanjutkan lagi terkait materi integral riman, khususnya nanti kita akan fokuskan pada subab integral darbox, kita akan fokuskan di sana, nanti kita akan belajar apakah ada kaitannya si integral riman ini dengan darbox, apakah saling melengkapi atau mungkin ada persamaan atau perbedaannya antar darbox dan riman, nanti kita akan coba bahas satu per satu si darbox itu seperti apa, sehingga kita bisa tahu korelasinya apa sih sama riman atau perbedaannya apa sih sama riman baik, nah disini untuk sebelum kita membahas integral darbox itu seperti apa, konsep yang digunakan seperti apa, nah disini kita akan coba kenalkan dulu tentunya kalau kita belajar tentang integral tidak jauh-jauh pembahasan nanti akan ada istilah jumlahan dari luas area yang di bawah kurva nah biasanya kita juga pernah mengenal luas area yang di atas kurva, nah disini coba untuk kita kenalkan lagi, tentunya sudah familiar di kalkulus, cuma disini coba kita sebut lagi ya, kita panggil lagi yang materi-materi di kalkulus dengan istilah jumlahan atas dan jumlahan bawah nah disini, kalau ada F itu merupakan sebuah fungsi dan fungsinya disini dia harus terbatas pada interval I jadi fungsi kita sudah kita batasi pada interval I saja ya, interval I itu dimana diawali dari A dan diakhiri di titik B terus kemudian titik A sama titik B yang sudah kita memiliki sebagai batas fungsi kita karena fungsi terbatas nah sama seperti Rimen ya, kita melakukan partisi sebanyak N yang kita mau jadi disini ada titik-titik partisi yang kita miliki itu X0, X1, atau X2, X3, X4 terserah kita mau melakukan partisi sebanyak apa nah disini kita sebutkan sampai N ya berapapun kita masih bisa melakukan partisi pada interval I kita terus kemudian nah disini ada M kecil ya MK, M kecil disini disini ada M kecil disini nah itu sebagai apa? sebagai infimum dari fungsi kita di setiap ya, di setiap partisi yang kita miliki disini dan kemudian disini ada istilah lagi M besar K itu apa? supremum dari fungsi kita di setiap disini ya, partisi yang kita lakukan jadi bisa dilihat M besar dan M kecil ini bedanya apa ya kalau M kecil itu dia merupakan infimum dari setiap partisi yang kita miliki dan M besar disini itu merupakan supremum ya dari setiap partisi yang kita miliki bisa dilihat di gambar di bawahnya kalau disini kita bisa membedakannya ya jumlahan atas dan jumlahan bawah kalau disini jumlahan bawah jadi semua grafik kita ya kurva fungsi kita kurva fungsi kita garis ini garis yang kita miliki ini ya di bawahnya ini nah dia merupakan jumlahannya semuanya di bawah kurva semua cuman disini kan masih ada titik-titik yang bisa dibilang kosong bisa dibilang kosong jadi yang namanya disini kan pendekatan jadi kita berusaha untuk mendekati tapi dengan skema jumlahan bawah nah bedanya disini kalau jumlahan atas bisa dilihat disini terdapat ya grafik atau kurva yang masih berada di atas kurva jadi kita bisa melakukan pendekatan baik dengan cara mencari luasan di bawah atau di atas kurva kita kita bisa lakukan itu gitu ya kenapa kita kenalkan ini nantinya kita masih akan menggunakan istilah jumlahan atas dan jumlahan bawah ini di dalam integral darbox yang kita miliki jadi dua pendekatan yang digunakan disini ya lewat dari integral nanti ya darbox ini lewat dari jumlahan bawah jadi masih ada di bawah kurva yang istilahnya disini masih belum terarsir bolong ya jadi disini ada semua kurvanya ini masih di bawah fungsi kita terus kemudian yang jumlahan atas disini terdapat ya disini bisa dilihat kurva-kurva yang di titik-titik merah ini di atas kurva yang masih harus lewat pendekatan lewat supremum yaitu jumlahan atas dia letaknya di atas kurva kita gitu jadi disini jumlahan ya jumlahan bawah itu ya dalam partisi kita itu ya apa ya jumlahan dari setiap nilai infimum di setiap partisi yang kita miliki jadi disini kalau kita melakukan partisi X0 X1 X2 X3 dan seterusnya sampai Xn ya jadi disini ada nilai M kecil 1 M kecil 2 M kecil 3 jadi disini M1 M2 ada M3 ada M4 disini sebanyak partisi yang kita lakukan sampai Mn ya kalau disini K ya K nya berjalan 1 sampai M gitu sama saja jadi disini setiap infimum yang kita miliki itu dikalikan dengan subinterval nah ini baru dikatakan jumlahan bawah terus kemudian kalau jumlahan atas ya sama ya jumlahan atas ini simbolnya L itu singkatan dari lower ya yang bawah kalau yang atas ini upper jadi jumlahan atas ya sudah tinggal dikalikan aja suprimum-suprimum yang kita miliki disini terdapat M 1 besar M2 besar M3 besar nah disini terdapat titik-titik di setiap partisi yang sama seperti yang sudah kita jelaskan di jumlahan bawah tadi jadi setiap subpartisi yang kita miliki disini punya supremum disini punya supremum punya supremum punya supremum nah supremum yang kita miliki M besar ini kita kalikan dengan partisi yang interval yang sudah kita miliki jadi itu ya dua pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mencari luasan luasan baik dengan cara lewat supremum atau infimum nah dua-duanya ini bisa kita lakukan untuk mencari pendekatan jumlahan atas dan jumlahan bawah baik selanjutnya setelah kita mengetahui ada jumlahan atas ada jumlahan bawah terus bagaimana kita melakukan pendekatan untuk mencari luasan dengan metode jumlahan atas dan jumlahan bawah nah disini terdapat lemah 1 lemah 1 berkata bahwa jika kita memiliki fungsi yang terbatas dan kemudian kita melakukan partisi pada batas interval yang sudah kita miliki tadi kita lakukan partisi maka maka disini akan berlaku apa yang berlaku disini yaitu jumlahan yang L ini kan tadi lower ya singkatan dari lower sebelumnya sudah kita sebutkan berarti dia pasti ini menggunakan jumlahan bawah dengan menggunakan skema intimum maka akan kurang dari sama dengan yang upper disini jumlahan atas jadi disini kalau kita punya fungsi ya pada interval tertentu kita punya fungsi nah kemudian kita melakukan perhitungan ya dengan pendekatan jumlahan atas dengan jumlahan bawah pasti yang jumlahan atas ini lebih besar sama dengan atau yang bawah ini kurang dari sama dengan yang jumlahan atas gitu jadi permainan di supremum infinumnya disini memberikan ya frame kalau kita jumlahan bawah pasti kurang dari sama dengan jumlahan atas nah provingnya secara logika pasti kita kalau memiliki fungsi ya berada di interval A sampai B kemudian di interval A sampai B kita melakukan sekat sebanyak katakanlah disini cuma 3 gitu atau 4 5 atau sampai N gitu ya nah sekat yang kita lakukan di antara A sampai B ini masing-masing kan memiliki nilai supremum dan infimum ya tergantung nanti kita mau mendekati baik lower jumlahan atas atau jumlahan bawah ya kalau jumlahan atas pakai supremum kalau jumlahan bawah pakai infimum kemudian kita berpikir kalau jumlahan atas pakai supremum berarti nilainya merupakan batas besar paling kecil batas besar batas tertingginya sedangkan infimum itu yang batas yang paling kecil otomatis dia akan jauh lebih kecil atau mungkin ada part dimana nanti supremum dan infimum dia nilainya sama pasti disini ada part dimana akan sama maka disini ada kata-kata sama dengan daripada yang lower disini nah sudah pasti jumlahan atas dan bawah pasti lebih besar yang atas atau mungkin ada part yang sama pasti akan sama dengan nah disini karena kita proofingnya proofingnya misalkan p merupakan partisi yang kita lakukan sebanyak n karena tadi disini kita memiliki interval terus kita melakukan partisi sebanyak nk n kali partisi disini nah disini terlihat infimumnya pasti kurang dari sama dengan supremum infimum pasti kurang dari sama dengan infimum eh supremum infimum kurang dari sama dengan supremum mohon maaf jadi infimum pasti kurang dari sama dengan supremum jadi M kecil pasti kurang dari sama dengan M besar untuk kasus yang sama-sama ke K, ke 1, ke 2 jadi pada interval pertama ya misalnya di sini ada interval sudah dibagi X0 sampai X1, X1 sampai X2 nah di antara X0 sampai X1 pasti terdapat supremum, pasti terdapat infimum kemudian supremum dan infimum kemungkinan ada dua yang supremum pasti lebih besar daripada infimum atau kemungkinan dua angka ini hampir atau sama dengan jadi dalam satu interval pasti supremum dan infimumnya ada terus nilainya pasti kurang dari sama dengan yang infimum jadi kalau dijumlahkan juga pasti yang infimum pun pasti akan lebih kecil karena dia pakai jumlahannya dia menggunakan skema infimum jadi batas yang paling kecil yang paling kecil di setiap interval tapi dia merupakan batas terbesarnya nah karena kita intervalnya yang kita miliki kita konstan ya ada dua kali penyekatan misal atau tiga kali penyekatan X0, X1, X2, X3 seperti ini jadi kita punya tiga subinterval berarti kan tiga subinterval ini dia suatu bilangan yang selalu positif tidak mungkin kita mencari supremum terus kita kalikan hal yang positif nanti dia hasilnya lebih kecil karena hasilnya positif pasti konstan mau diangka berapapun konstan akan selalu jauh lebih hasilnya nanti akan positif karena penyekatan interval kita penyekatan interval kita yang selalu positif berjalan sampai satu ke N tidak mungkin ada penyekatan ke min satu tidak ada penyekatan ke satu ke dua ke tiga sehingga kita punya N interval dengan N supremum dan N infimum sehingga kita bisa mencari jumlahan bawahnya yang lower dulu kita cari jumlahan bawahnya jumlahan bawah itu pakai apa? pakai infimum infimum itu apa? yaitu M kecil sudah ketemu nah karena infimum itu selalu lebih kecil atau sama dengan supremum maka kita bisa menuliskan ini disini yang M besarnya ya ini kan supremum nah kalau ini infimum nah ini supremum ya sudah supremum itu konsep apa? konsep jumlahan atas jadi jumlahan bawah disini ya pasti dia kurang dari sama dengan jumlahan yang atas karena apa? konsep supremum dan infimum yang sudah kita mencari jadi ini lemah yang di atas tadi sudah kita pelajari jumlahan atas dan bawah ternyata dampaknya kesini ada pengaruhnya disini baik selanjutnya setelah kita mempelajari lemah 1 di atas nah disini ada lemah 2 disini ada lemah 2 sama disini masih membahas tentang jumlahan atas dan jumlahan bawah kalau di lemah 2 ini akan difokuskan pada kalau kita punya fungsi yang terbatas pada interval dan interval itu kita melakukan partisi sebanyak N kali jadi disini F ada P partisi kita nah disini terdapat istilah lagi yang namanya Ki disebut sebagai suatu partisi Ki itu sama Ki itu sama seperti P tapi posisi Ki ini sebagai penyempurnaan atau kemurnian kemurnian penyempurnaan dari P yang kita miliki jadi Ki itu disini di istilahnya penyempurnaan dari P maka yang namanya penyempurnaan dia masih berada di dalam P sehingga disini jumlahan jumlahannya yang Ki itu dia berada di dalam lower sama uppernya yang versi P jadi bisa dilihat kalau kita punya subinterval lagi misalnya disini yang versi P nah kita bisa ada menjamin disini Ki nya disini jumlahan yang Ki disini itu masih berada di lingkupnya P sebagai penyempurnaan penyempurnaan dari interval P sebanyak partisi yang kita lakukan sehingga disini jumlahannya yang P jumlahannya yang P disini dia paling kecil sendiri jumlahan bawahnya dia paling kecil sendiri tapi jumlahan Ki nya masih berada di dalam P jadi lebih besar lagi tapi untuk yang jumlahan atasnya disini yang versi P itu dia paling besar ini punyanya P ini punyanya P nah punyanya Ki masih berada di dalamnya sehingga dari korelasi P dan Ki disini setelahnya Ki ini adalah penyempurnaan jadi dari interval yang kita miliki partisi yang kita miliki jiwanya itu disempurnakan oleh Ki karena apa kita ketika kita punya subinterval di dalamnya sudah ada batas lagi yang kita sebut ada Ki disini ada Ki Ki 0 sama Ki 1 katakanlah disini ada P 0 ada P 1 nah disini terlihat ya P sama Ki istilahnya ruh dan nyawanya berada Ki 0 dan Ki 1 nya jumlahan mereka disini masih berada di dalamnya jadi jumlahan P nya yang P 0 pasti dia akan lebih kecil kenapa? jika dibandingkan jumlahan bawahnya yang Ki 0 ya pasti akan lebih besar yang Ki 0 tapi yang atasnya masih berada di lingkup P 0 dan P 1 nah yang paling gede juga yang jumlahan atas yang versi P nah proofingnya disini ya jadi kalau seperti ini kita meng-compare ya yang paling kecil satunya dengan yang paling kecil setelahnya yang paling besar setelahnya dengan yang paling besar setelahnya lagi bagaimana korelasinya jadi ini kita misalkan terdapat partisi P sebanyak N kali ya makanya disini ada X 0 sampai X N nah pertama-tama kita selesaikan hasil dari suatu titik yang berdekatan dengan P misalnya setelah P disini ada satu titik saja paling dekat dengan P kita ambil satu titik saja yang disebut sebagai Z disini jadi disini ambil satu titik-titik yang paling dekat dengan P yaitu Z kita simbolkan Z dimana dimana Z itu posisinya diantara X ke-1 sampai X nah disini terus kemudian karena kita memiliki Z ya setelahnya disini P-nya sampai sini terus disini ada Z nah setelah Z-nya mungkin ada interval lagi nah makanya kita sebut ada P-aksen disini P-aksen itu apa X 0, X 1 nah kalau ada sudah ada kita miliki Z-nya ya sudah ada Z-nya jadi disini kita miliki XA X 0 sampai X N nah kita satu saja titik yang paling dekat dengan ini di P ambil saja nah ini kita sebut Z nah disini jadi awalnya disini kita hanya memiliki partisi X 0 sampai X N saja nah disini kita sebut ada Z-nya disini yang muncul kita sebut sebagai partisi P-aksen kemudian diperoleh dari P dengan mengaitkan Z terhadap P misalkan nah ini kan tadi ya kalau kita punya P maka akan lahir P-aksen dengan ada Z-nya kemudian misalkan kita memiliki MK-aksen sama MK-double-aksen dimana MK-aksen itu apa infimum dari yang kita miliki tadi ya infimum dari fungsi kita tapi untuk area yang X K-1 sampai Z sudah ya X K-1 sampai Z jadi kita ambil Z disini terus pasti akan ada subinterval subintervalnya yang infimum ya disini ya infimum MK ya disini kemudian MK-double-aksen itu sebagai infimum diantara Z interval Z dengan X K jadi Z dengan X K disini nah jadi setelahnya kita punya interval disini ada Z sebelumnya ada M-aksen setelahnya ada M-double-aksen dua-duanya merupakan infimum dari interval yang ya berbeda X K-1 sampai Z nah ini Z sampai S-K nah dari sini ya berarti kan fungsi kita fungsi yang terbatas pada interval yang X-1, X-2, X-3 dan seterusnya pastinya ya M-K disini akan kurang dari sama dengan M-aksen K kenapa M-Knya disini M-K merupakan interval yang sebelumnya ya disini posisi M-K disini terus kemudian disini ada disini ada M-K disini ada M-aksen K disini nanti ada M-aksen N-double-aksen K jadi orot-orotanya M-K dengan M-aksen itu pasti akan lebih besar yang pakai aksen karena yang aksen itu setelahnya jadi disini ada M-aksen aja M-M saja disini ada M saja terus disini ada M-aksen disini ada M-double-aksen pasti orot-orotanya M-Knya kurang dari aksennya M-Knya juga akan kurang dari double-aksennya nah oleh sebab itu maka kita akan peroleh hubungan atau korelasi antara mereka kalau M-K sendiri ya M-K disini ditambah ya karena kita M-K itu kan semua interval X0 sampai Xn ya termasuk ada Z-nya yang sudah kita masukkan tadi jadi ya sudah kalau disini berhentinya Z sampai X K-1 nah disini dilanjut sampai Z pasti dia akan kurang dari Z ya dan aksen ini ya pasti akan kurang karena ini penjumlahan ya 2 kali nilai infimum pasti akan kurang dari yang hanya sekali meskipun meskipun ya meskipun korelasinya ini ya meskipun korelasinya yang aksen dia merupakan yang paling besar nah ini kan penjumlahan 2 tapi yang namanya infimum dijumlahkan kan sebelum interval setelah interval nilainya sama ya dua-duanya nilainya sama tapi disini dijumlahkannya sama nilainya yang besar juga pasti tandanya akan lebih besar yang sudah ada jaminan besar jadi mk disini posisinya meskipun dia dijumlahkan dengan mk masih akan lebih besar ketika kita jumlahkan dengan m yang aksen dengan m yang double aksen gitu jadi disini kita mencoba mengkorelasikan itu jadi nilai atau posisi infimum sebelum Z dan setelah Z ini kan katanya lebih besar dari mk nah tapi mk nya ini saya jumlahkan dua kali karena kita melakukan penyekatan sebanyak Z tadi berarti ada ada periode infimum yang sebelum Z dan setelah Z kita jumlahkan harusnya lebih besar tapi ternyata enggak disini ada jaminan kalau aksen ini pasti akan lebih besar karena nilainya setelah Z ini pasti akan lebih besar nilai infimum dengan posisi dan kondisi interval yang sama jadi istilahnya kalau kita memiliki interval 1 3 sama 5 kalau kita memiliki kasus yang sama infimum nya kan ketemunya 3 untuk interval ini interval yang selanjutnya ketemunya 5 3 sama 5 even kita 3 nya kita jumlahkan dua kali nanti 5 jika ditambahkan dengan 3 akan jauh lebih besar meskipun kita jumlahkan 3 ini sebanyak 2 kali nah ini coba untuk saya munculkan lagi ya pembuktiannya karena di atas tadi belum selesai nah masih ada korelasinya cuman karena PPT nya terpisah jadi ini tampilannya agak sedikit kurang etis cuman kurang estetis cuman untuk menambah pemahaman supaya tidak terpotong saya munculkan seperti ini saja oke jika dijumlahkan kita jumlahkan saja nilai infimum yang sudah kita peroleh di atas ini konstruksi infimum nya kita jumlahkan semua nah ruas yang kiri sebelum tanda ini itu kan merupakan jumlahan bawah karena kita pakai infimum semua M M kecil ini merupakan jumlahan bawah dari P namun yang ruas kanan ini jumlahan bawah dari sudah P aksen kenapa? karena disini sudah ada M aksen infimum yang M aksen dan M double aksen ini infimum nya siapa? P aksen yang sudah kita lakukan mengambil satu titik yaitu Z itu sebagai subinterval lagi jadi awalnya kita tidak pakai M aksen M aksen M double aksen seperti itu jadi dia merupakan jumlahan dari versinya yang P tapi kalau kita sudah memasukkan antara M aksen M double aksen berarti ini kan jumlahan bawah dari versinya P aksen karena kita sudah memasukkan variable Z tadi sehingga sudah terlihat disini jumlahan bawah antara P dengan P aksen pasti lebih besar daripada yang P aksen P aksen itu siapa? P aksen disini kita representasikan sebagai nilai K nah ini kita baru menghitung jumlahan bawah jumlahan bawah dengan merepresentasikan P aksen dengan K ini tadi jadi ketemulah berarti jumlahannya jadi P itu kurang dari jumlahan bawah karena disini L lower dari fungsi kita versi K ini sudah terbukti nah untuk menghitung jumlahan atas jumlahan atas benar enggak kalau jumlahan atasnya tadi juga berlaku silahkan nanti diserahkan kepada pembaca sebagai latihan caranya sama kalau tadi kita ambil infimum yang paling kecil kita sekarang mengambilnya supremum jadi nanti akan terbukti juga kalau jumlahan atasnya juga akan berlaku hal yang sama seperti yang ada di dalam lemah ini tadi kalau jumlahan atasnya pasti nanti yang lebih besar versinya yang P beda dengan jumlahan bawah yang paling kecil disini adalah versinya P jadi P ini memang mengawal dan mengapit yang paling kecil P yang paling besar P di tengah tengahnya ada K sebagai penyempurnaan istilahnya yang memenjarai supaya Ki itu tidak lari kemana-mana supremum infimum nya P ini sebagai batas nanti bisa dicari sendiri yang versi jumpahan atas sebagai latihan kepada teman-teman dengan cara dan langkah yang sama tinggal berbeda saja kita mengambil supremum nya diganti saja yang infimum diganti supremum maka akan kita buktikan bahwa teorema Revineman ini memang berlaku penyempurnaan dari interval P dengan interval K selanjutnya ini ada lemah 3 masih ada korelasinya dengan lemah 1 dan lemah 2 tadi dilema 2 memperjelas posisi K itu dimana ternyata K nya masih berada di dalam P maka lower sama upper nya terjadi korelasi seperti itu jumlahan atas dan bawah nah dilema 3 ini diperjelas lagi kalau kita punya yang terbatas disini ada 2 partisi P1 dan P2 jadi kita punya 2 partisi yang berbeda P1 dan P2 maka disini jumlahan bawah dari P1 itu pasti kurang dari jumlahan atas dari P2 meskipun disini P1 sama P2 posisinya dimana P1 sama P2 posisinya dimana P1 sama P2 ini sama-sama posisinya dia berada di interval yang fungsi kita jadi disini ada P1 ada P2 begitu nah maka jumlahan yang bawah dari P1 ini pasti akan kurang dari sama dengan jumlahan atas karena kita sudah meng-compare dua variable dengan kondisi yang berbeda disini variablenya P1 dan P2 dan ada jumlahannya jumlahannya disini yang dibedakan juga jumlahan atas dengan jumlahan bawah nah ini korelasinya proofingnya masih menginduk seperti pada teorema eh dilema yang sebelumnya itu lema 2 jadi posisi P1 P2 disini dia masih tidak jelas P1 P2 posisinya dimana cuma kalau kita meng-compare lower sama upper pasti akan lebih besar yang upper atau sama dengan ada part nanti nilainya sama memang jadi ada posisi dimana dia upper disini nanti akan sama seperti lower tapi kalau dijumlahkan upper ini otomatis ini pakai supremum semua supremum dari semua interval yang kita miliki pasti dia akan lebih besar karena supremum itu batas atas beda dengan lower disini sebagai batas bawah sehingga pasti akan dijamin disini kita masih belum tahu P1 dan P2 posisi dimana nah proofingnya juga logiknya sama seperti lemah sebelumnya lemah 2 kalau kita punya key itu gabungan P1 dan P2 nah otomatis balik lagi sama seperti tadi ya di lemah 2 partisi yang memungkinkan terjadi antara P1 dan P2 yang memuat key ya sudah ya karena key itu gabungan antara mereka berdua nah lemah 3 ini yang merujuk ke lemah 2 jadi jumlahan bawah dari P1 nah ini yang key yang sudah kita buktikan di atas tadi ya sudah kita buktikan cuman disini ada P2 yang menjadi tambahan lagi disini tapi P2 ini juga merupakan masih masuk ke dalam areanya key kenapa karena key disini adalah gabungan P1 dan P2 jadi yang balik lagi sama seperti proofing yang di atas korelasi pertidaksamaan ini berlaku ya masih key nya masih berada di intervalnya P1 dan P2 karena ini disini kita meng-compare P1 dan P2 ya meskipun disini lower sama upper pasti yang upper begitu jadi yang lemah 2 ini menguatkan lemah 3 disini menguatkan posisinya si lemah 2 dengan kondisi P1 dan P2 masih belum jelas cuman disini ada jaminan karena lower sama upper supreme dan infium yang di-compare baik setelah kita tahu nih 3 lemah di atas tentang jumlahan atas dan jumlahan bawah kita sudah tahu propertisnya di atas sudah dijelaskan nah disini ada definisi yang nantinya akan membantu kita menghantarkan kita ke dalam pengertian integral darbox ini ada jumlahan yang sudah kita pelajari di sebelumnya kepakai disini disini ada istilah namanya integral integral atas dan integral bawah sekarang kita bahas dulu yang integral bawah nah integral kalau kita memiliki I itu merupakan interval F itu merupakan fungsi yang terbatas jadi ini yang diketahui disini I itu interval F itu fungsi yang terbatas maka disini ada kata-kata integral bawah dari fungsi F pada interval I jadi kita punya integral bawah dari fungsi F yang kita punya ini pada interval I itu apa yaitu supremum dari supremum dari L ini apa L ini kan tadi jumlahan bawah nah jadi supremum dari jumlahan bawah yang kita miliki itu namanya jumlahan bawah jadi supremum dari jumlahan bawah dimana P ini merupakan partisi dari interval P ini merupakan partisi interval partisi interval jadi ya sudah jangan sampai kebalik jangan sampai kebalik jadi kalau kita mau mencari integral bawah pakainya disini supremum dari jumlahan bawah terus kemudian disini ada lagi istilah integral atas dari fungsi F pada interval I itu apa kita simbolkan dengan UF kalau tadi integral atas UF nah ini integral bawah yang tadi ini lower LF merupakan apa infimum dari U ini apa tadi U ini kan tadi jumlahan atas dimana P ini merupakan partisi interval I P ini merupakan partisi dari interval jadi sudah pasti kalau kita lihat tadi kita telisik lagi kita punya suatu fungsi kemudian kita melakukan partisi jumlahan bawahnya jumlahan bawah semua fungsi di bawah kurva tadi sudah kita bisa lakukan perhitungan cuman ada part dimana disini titik-titik yang masih bolong ada titik-titik yang masih bolong ini kita bahas jumlahan bawah dulu karena semua grafik berada di bawah kurva kurva kita kan fungsi kita ini katakanlah efek ini ada part dimana ketika kita menghitung jumlahan katakanlah disini ada jumlahan lagi disini ada part dimana masih titik-titik ini belum mencapai pada titik kurva jadi kalau menghitung kita kan berarti hanya menghitung yang di bawah kurva kotak-kotak ini saja yang bentuknya persegi bukan panjang ini tinggi karena ini tinggi jadi bukan persegi panjang kalau persegi panjang seperti ini kalau ini berdiri jadi ini persegi tinggi persegi tinggi yang kita miliki ini kan belum sampai maksimal di setiap kurva yang kita miliki belum pada sampainya padahal untuk mencapai mendekati nilai yang mendekati nilai lapangan yang errornya kecil kan harus tepat di kurva tersebut oleh sebab itu yang jumlahan bawah kita pakai supremum kita pakai supremum yang paling gede yang paling tinggi yang paling tinggi dari semua jumlahan bawah yang kita miliki karena jumlahan bawah ini belum mencapai pada titik kurvanya kita fungsi kita maka kita pakai supremum jangan sampai kebalik kalau lower maka pakai infimum tidak jadi padahal kita mau mendekati sesuai dengan hasil yang sempurna karena pendekatan tidak ada yang sempurna jadi ini mendekati supaya errornya kecil saja kalau kita tidak menghitung yang di bawah kurva yang versi titik-titik tadi akan jauh maka kita pakai supremum kembali lagi kalau kita punya grafik disini terus kemudian kurvanya masih berada di atasnya sama seperti yang tadi sudah dicontohkan maka disini ada titik-titik ini kan jumlahan atas ada titik-titik dimana dia melebihi kurva kita padahal kan kita biasanya mencari luasan daerah di bawah luasan daerah tapi di bawah tapi kita melalui pendekatan yang supremum yang luasan atas maka luasan atas ini harus diinfimumkan karena dia harus mencari atau turun ke bawah jadi istilahnya kalau kita ambil kalau kita ambil satu saja grafik seperti ini nah barangkali disini ketemu supremum yang paling tinggi disini supremum nah infimumnya disini mereka nanti akan bertemu di angka berapa supremum dan infimum itulah sebagai titik dimana kurva itu nanti akan tepat pada grafik fungsi kita disini ini sebagai fungsi kita ini sebagai fungsi nanti disini ada interval lagi yang lebih gede lagi ada interval yang interval yang gede lagi subintervalnya kalau ini x0 x1 ada x1 x2 x2 x3 ada subintervalnya lebih gede lagi maka disini jadi infimum itu ini kan kalau jumlahan atas berarti kan pakai supremum jumlahan atas itu kan pakai supremum kenapa kita ending-endingnya kita infimumkan supaya infimum dan supremum itu nantinya ketemu pada satu titik di tengah nah titik di tengahnya itu ya perjalanannya ya perjalanan tap 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 yang kecil naik ke atas yang di atas turun ke bawah maka disini yang jumlahan lower ini kita subkan yang jumlahan upper kita inkan ya kita infimum maka nanti endingnya akan ketemu di tengah sebagai titik di mana kurva kita itu terbentuk pendekatan yang kita lakukan katakanlah disini 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 di tengah-tengah setiap proses subinterval yang kita lakukan maka yang awalnya dulu kita kemarin integral itu dia awalnya pakai jumlahan ini juga awalnya kita pakai jumlahan berujung pada integral tapi sudah melakukan jaminan supremum dan infimum disini sudah kita memasukkan perjalanannya dia jadi istilah integral bawah dan integral atas juga pakai jumlahan yang memasukkan konsep supremum dan infimum jangan sampai terbalik disini baik selanjutnya disini ada teorema 5 setelah kita tahu istilah integral atas integral bawah disini ada teorema 5 yang berbicara bahwa kalau kita punya I merupakan interval disini sama I itu interval F itu merupakan fungsi yang terbatas maka jumlahan yang sudah kita pelajari terus terdeklarasi jadi integral nah disini kita sebut sebagai integral bawah atau LF dan integral atas atau UF disini itu pasti dijamin ada jadi kalau kita punya fungsi fungsi kita itu terbatas disini terbatas pasti nanti akan dijamin ada nilai dari LF atau integral dari lewat skema jumlahan bawah jadi integral bawahnya ada integral atasnya juga akan ada dijamin disini selanjutnya posisi integral nilai integral atas dan integral bawah itu seperti apa karena kita sudah punya jumlahan atas jumlahan bawah ada lemah di atas sudah dijamin juga maka jumlahan bawah ini pasti integral akan terdeklarasi sebagai integral bawah pasti akan kurang dari sama dengan integral atas jadi masih didominasi oleh atas atau mungkin nanti ada part di mana nanti mereka hasilnya sama maka disini ada masih ada kemungkinan sama maka akan ada sama dengan jadi jumlahan atas akan jumlahan bawah sudah selesai disini kita menggunakan istilah integral atas dan integral bawah lalu korelasi integral atas dan integral bawah gimana nilainya ternyata disini dijamin disini integral yang bawah pasti akan kurang dari sama dengan integral yang atas proofingnya sama sebenarnya seperti yang sebelumnya jika kita punya P1 dan P2 itu merupakan partisi yang sudah kita lakukan kita tidak tahu posisi P1 di mana P2 di mana pokoknya ada partisi terserah sama-sama dengan yang lemah yang sebelumnya teorema lemah sebelumnya dari lemah 3 partisi yang sembarang kita bisa lakukan tadi dapat kita simpulkan jumlahan bawah entah dimana P1 entah dimana P2 pasti akan kurang dari sama dengan jumlahan atas P2 entah P1 P2 di mana kita masih belum tahu tapi kalau jumlahan atas dan bawah kita kompar pasti akan lebih besar yang jumlahan atas atau ada part dimana sama dengan maka disini masih ada kurang dari sama dengan oleh karenanya disini jumlahan atas dari partisi P2 kita merupakan batas atas karena dia disini yang paling gede maka dia disini sebagai jumlahan atas U F P2 jumlahan atas dari fungsi kita atas partisi P2 dia sebagai batas atas sehingga karena dia batas atas maka yang paling gede diantara L nya kita lower yang sudah kita miliki disini dia paling gede partisi yang sudah kita lakukan akibatnya jumlahan yang lower itu tadi menjadi supremum dari himpunan ini meskipun disini dia lower tapi posisi dia sebagai yang paling gede sama seperti tadi kenapa kalau integral atas di infimumkan integral bawah di supremumkan sama even dia disini posisinya sebagai batas atas ternyata dia disini batas atas ini dia sebagai berfungsi sebagai integral bawah disini ini kan integral bawah nah kalau integral apa integral bawah itu sebagai apa supremum dari himpunan ini kan dari awal dia sebagai batas atas kalau batas atas itu apa supremum itu konsep apa integral bawah sudah terbukti disini yang paling gede tetap U yang paling gede tetap U F P2 daripada integral bawah kita nah selanjutnya lagi ini kan baru batas atasnya sudah nah ini batas bawahnya gimana kalau P2 merupakan partisi sembarang LF merupakan batas bawah nah ini LF menjadi batas bawah dari himpunan yang kita miliki akibatnya sama kalau batas bawah pakai dikonsepkan dengan infimum maka dia akan menjadi jumlahan atas atau integral atas nah integral atas jadi disini sudah balik lagi kesini lower sama upper jadi uppernya disini UF nya disini dia yang paling gede daripada L nya kenapa L nya disini sebagai nilai supremum dari yang paling integral bawah disini dia sebagai integral bawah yang paling gede lagi ada disini integral atas nah integral atas itu ini dia posisinya integral atas jadi balik lagi ke korelasi yang sudah kita punya disini integral bawah akan kurang dari integral atas karena infinum dari jumlahan integral atas disini dia akan menjadi yang paling gede jadi ini sebagai integral yang nilainya yang paling maksimum tapi ini integral bawah nilainya yang paling kecil meskipun dia sepakanya supremum sama perjalanan kita kalau pada interval tertentu yang kecil naik yang gede turun nanti akan ketemu di satu titik perjalanan dari yang kecil naik gede turun itu nanti pasti akan lebih besar jumlahan kalau kita hitung ketika dia di atas atau sebagai jumlahan atas sehingga integral atasnya pasti akan lebih besar daripada yang bawah atau mungkin hasilnya salah jadi kita menggunakan konsep integral mendekati dari bawah ke atas dari atas nanti ke bawah perjalanannya seperti itu jadi prosesnya ini mendeklarasikan yang integral atas disini akan lebih besar atau sama dengan nanti oke kalau tadi sudah membahas jumlahan atas jumlahan bawah integral atas integral bawah lalu mana yang menjadi core pembahasan kita yang dinamakan integral darbox terlalu lama bridgingnya mungkin karena itu basic yang harus kita ingat ingat lagi di kalkulus sudah sering kita mengenal membahas mengerjakan cuman kita coba untuk panggil lagi supaya ingatan kita tidak terlalu jiklek ke sini jadi ada pengantar dahulu ke integral darbox nah disini ada definisi 6 ini core pembahasan kita tentang integral darbox kalau ada i itu merupakan interval terus i ini interval f itu fungsi yang terbatas lagi-lagi ini fungsi kita harus dijamin terbatas maka f ini dikatakan fungsi yang terintegralkan darbox pada interval i jadi fungsi kita dikatakan terintegralkan darbox pada interval i jika apa jika integral atas ini tadi sama dengan integral bawah wajib kan tadi ada part dimana dia jumlahan bawah kurang dari sama dengan jumlahan atas nah yang dimanfaatkan oleh darbox inilah yang tanda sama dengan ketika kita menghitung jumlahan atas kok sama dengan jumlahan bawah maka fungsi kita merupakan fungsi yang terintegralkan oleh darbox nah pada kasus ini secara mudahnya kalau kita mencari integral bawah itu harus sama dengan integral atas nah dari sini terlihat kalau kemarin kita membahas integral reman kita hanya melakukan partisi partisi saja sebanyak n yang bisa kita lakukan partisi itu kita jumlahkan jumlahan reman terus kita integralkan reman cuman di sini pendekatan yang coba untuk ditawarkan oleh si darbox ini ditawarkan oleh si darbox kita mencoba untuk mendekati mendekati luasan yang partisinya masih sama kita bisa masih sama saja lakukan partisi sebanyak n yang kita miliki cuman dalam partisi tersebut kita mencoba untuk memakai alternatif bagaimana nilai supremumnya bagaimana nilai infimumnya bagaimana jumlahan atasnya barangkali nanti kita mau menghitung bagaimana jumlahan bawahnya kalau jumlahan atas jumlahan bawah sudah kita hitung integral atas integral bawah sudah kita hitung dan nilainya sama baru fungsi kita bisa dikatakan terintegralkan oleh darbox ini salah satu konsep yang ditaruhkan oleh darbox jadi kita cukup mencari nilai supremum dan infimum di dalam subinterval yang kita lakukan kalau sudah ketemu dijumlahkan kari interval namanya supremum infimum kan letaknya di sini yang paling terendah di mana tertinggi di mana baru nanti dikalikan x0 sama x1 dikalikan dengan tinggi cuman tingginya versi rimen itu kan label jadi kalau kita punya P itu partisi ada T partisi berlabel nanti kalau ini labelnya ini kita kalikan dengan interval kan sama aja panjang kali lebar sama cuman disini T yang di rimen ini coba untuk diberikan solusi tingginya sejauh apa setinggi apa ini diberikan jauh lebih istilahnya yakin kita nilai supremum infimum dalam interval tersebut itu berapa ini ditawarkan oleh si darbox nilai supremum dan infimum ini cukup ada sedikit pendekatannya sedikit berbeda dari si rimen cuman nanti apakah ada kaitannya nanti akan kita bahas lagi ini coba alternatif pendekatannya berbeda nanti kalau ngitung rimen sama darbox apakah sama nanti akan coba kita di belakang lihat korelasinya seperti apa jelas kalau menghitung integral bawah dan atas nilainya sama baru terintegralkan darbox tapi kalau misalnya kita menghitung jumlahan bawah atau integral bawah hasilnya a atas dari fungsi kita hasilnya a plus 1 ini jelas hasilnya tidak sama maka tidak bisa kita katakan fungsi kita terintegralkan oleh darbox oke setelah kita tahu nih ada yang darbox ada yang rimen terus kemudian style pedekatan mereka seperti apa nah kemudian disini ada contoh 7 contoh 7 ngomong sebuah fungsi konstan jadi kalau kita punya kita pakai contoh yang mudah saja di antara interval a sampai b ini a sampai b nah terdapat fungsi konstan katakanlah fx gitu fx sama dengan 5 misal seperti itu ini tepat di angka 5 di interval ab terdapat fungsi konstan udah gini aja nah fungsi yang konstan merupakan fungsi yang terintegralkan oleh darbox bisa dicari saja nilai infimumnya berapa jumlahan bawahnya berapa integral bawah berapa nilai subribut berapa nilai jumlahan integral atasnya berapa pasti akan sama nilainya konstan nilai subribut infimumnya karena fungsi kita fungsi yang konstan pasti dia fungsi konstan pasti akan terintegralkan darbox kenapa karena jumlahan integral bawah dan integral atasnya pasti akan sama nah lanjut lagi misalkan fungsi kita fungsi yang konstan pada interval ab p itu merupakan partisi terserah kita diantara a sampai b mau sebanyak apapun mau melakukan partisi pasti juga akan sama ya pasti akan sama nah kita cari dulu yang bagian jumlahan bawahnya nah jumlahan bawahnya pasti akan sama dengan jumlahan atas yaudah jumlahan atasnya misalnya di c di titik c dia nilai maksimum atau minimumnya di titik c di interval ab ya sudah ini kali tinggi ini kali lebar ya tinggi kali lebar a sampai b kan ini lebarnya dia c nya disini tingginya dia yaudah panjang kali tinggi nah eh lebar kali tinggi ya karena kita pakai persegi tinggi jadi lebar kali tinggi sama aja panjang kali lebar itulah luas persegi sama saja kalau kita mencari pendekatan dengan jumlahan dengan integral atas ya sama nilainya akan sama konstan ini kalau kita pakai darbox kalau Riemann ya sudah tinggal diintegralkan saja di interval ab untuk fungsi konstan c ya sudah hasilnya sama ya disini mau menunjukkan saja contoh integral darbox itu seperti apa baik selanjutnya disini ada teorema 8 nah disini kalau sudah kita membahas di atas definisi integral darbox itu seperti apa beserta contohnya nah disini ada teorema yang memberikan jaminan suatu fungsi terintegralkan darbox itu seperti apa nah disini diberikan i itu interval sama seperti pada sebelumnya i interval f fungsi yang terbatas pada i tersebut nah fungsi kita dikatakan terintegralkan oleh darbox jika dan hanya jika jadi nanti harus dibuktikan dua arah kiri ke kanan dan kanan ke kiri jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif maka akan ada partisi p epsilon kalau kemarin kan hanya dibahas tentang kalau kita punya interval kita lakukan partisi saja cuman disini sudah diberikan batasan sebesar epsilon saja partisi kita bisa lakukan di luar itu tidak bisa dikatakan terintegralkan kalau ada partisi p epsilon epsilon positif sedemikian sehingga nilai nilai disini nah integral atasnya jumlahan atas ini diselisihkan dengan jumlahan bawah ini pasti harus kurang dari epsilon jadi nilai yang paling besar diselisihkan dengan jumlahan integral si darbox ini yang paling kecil dia harus kurang dari epsilon kalau misalnya yang paling besar diselisihkan dengan yang paling kecil itu dia hasilnya lebih besar daripada epsilon berarti dia sudah tidak berada di persekitaran epsilon pembahasan ini ya maka disini setiap setiap partisi kita hanya bisa memberikan jaminan sepanjang epsilon saja kalau disini ada c berarti c plus epsilon ke kanan c min epsilon ke kiri itu yang memberikan jaminan maka jumlahannya juga masih harus ada jumlahan yang berada di persekitaran epsilon jadi kalau misalnya batasan kita 1 sampai 10 saja tiba-tiba epsilon kita menjangkau sampai angka 11 tidak ada jaminan dia terintegralkan dan maka disini masih harus kurang dari epsilon nah proofingnya dari kiri ke kanan kita mau akan coba buktikan benar tidak kalau terintegralkan darbok nanti endingnya pertidak samaan 2 ini akan terpenuhi jadi kalau terintegralkan darbok maka jumlahan atas dengan jumlahan bawah pasti kurang dari epsilon jika f-nya fungsi terintegralkan maka kalau fungsinya terintegralkan kalau disini sudah tidak perlu kita sebut darbok lagi karena pembahasan kita darbok kalau pembahasan kemarin kita bahas riman berarti terintegralkan riman kalau disini ada istilah terintegralkan pasti disini darbok karena ini bahasan kita tentang darbok maka fungsi terintegralkan darbok maka integral atas sama integral bawah harus sama dengan ini yang kita miliki jika terdapat epsilon positif yang diketahui disoalkan tadi maka ini berdasarkan definisi integral bawah integral bawah kalau pakai supremum sebelumnya sudah dijelaskan maka terdapat partisi P1 pada is demikian sehingga karena ada partisi P1 maka jumlahan bawahnya disini masih kurang dari partisi jumlahan bawah min epsilon jadi disini L min epsilon nya disini ada nilai jumlahan bawahnya disini dari P1 jadi L min epsilon kalau disini epsilon per 2 karena epsilon disini positif maka epsilon per 2 nya juga harus positif pastinya jadi nilai positif dibagi angka konstan yaitu angka 2 pasti dia akan positif sehingga disini saya mengambil epsilon per 2 jadi L min epsilon ke arah kiri ini jumlahan bawah ke arah kiri disini ada partisi yang kita sebut sebagai L P1 ini jumlahan dari P1 terus kemudian dengan cara yang sama maka akan terdapat partisi P2 yang ke arah kanan jadi ke arah kiri L ini ada L min epsilon per 2 nah di arah kanan ada L plus epsilon per 2 jadi arah kiri dan kanan nah L plus epsilon per 2 nya tapi ini yang versi jumlahan bawah kalau jumlahan atas ya sama disini ya jumlahan atas juga ada U nya versi ke kiri dan U nya versi ke kanan cuman yang menjadi pusat ya pusat perhatian kita kalau misalnya kita punya interval katakanlah disini ada interval gitu nah disini paling kecil disini paling besar berarti yang paling menjadi rawan kan disini jadi yang L min min epsilon per 2 kalau yang paling rawan disini yang paling gede maka U plus epsilon per 2 yang paling rawan sudah di luar interval maka ini yang paling harus kita evaluasi nah makanya disini kalau ini masih aman selama ini di tengah tengah ini masih aman cuman yang paling kecil dan yang paling besar dari L dan U yang harus kita evaluasi disini ada U yang versi P2 pasti akan tercover oleh U yang versi U plus 2 jadi disini ada U epsilon disini epsilon per 2 karena kita jumlahkan U plus epsilon per 2 maka disini akan ada U dari versi P2 jadi disini ada integral yang U versi P2 nah setelah kita memiliki ini tadi nah jika diberikan P epsilon itu merupakan gabungan dari P1 dan P2 maka P epsilon merupakan penyempurnaan dari kedua partisi ingat yang tadi sudah kita bahas ada P1 ada P2 kita sempurnakan menjadi G ini juga ini ada P1 ada P2 kita sempurnakan menjadi P epsilon nah P epsilon inilah yang menjamin selama dia masih berada di persekitaran epsilon tadi kan ada disini masih area L min epsilon min 2 nah ini U plus epsilon per 2 jadi masih saja di persekitaran epsilon jadi dua-duanya dari lemah 1 dan lemah 2 yang di atas tadi kita pakenya P1 P2 menjadi Q disini kita representasikan menjadi P epsilon sama saja masih dalam persekitaran epsilon maka terjadi pertidaksamaan seperti ini jumlahan bawah diselisihkan dengan epsilon per 2 tadi yang paling ujung kiri ujung kiri kita evaluasi kurang dari pasti dia akan kurang dari partisi yang pertama pasti akan kurang dari partisi epsilon karena epsilon ini penyempurnaan P1 plus P2 gabungan gabungan P1 gabung dengan P2 pasti yang lebih besar P2 nah kemudian lanjut lihat lagi korelasi korelasi ini u-nya yang ini epsilon u-nya yang epsilon ini pasti dia akan kurang dari u-nya yang P2 kurang dari yang epsilon per 2 juga jadi bisa dilihat disini lower sama upper di sini ingat lower sama upper lebih besar mana kalau yang di teorema sebelumnya di lemah sebelumnya lower sama upper pasti lebih besar yang upper maka di sini tandanya yang lower ini pasti lebih besar yang upper kenapa ada sama dengannya ada part dimana nanti hasilnya sama makanya kenapa tandanya seperti ini terus kenapa L ini kurang dari sama dengan upper kita pakai teorema sebelumnya uppernya yang versi epsilon karena disini kita berhentinya di epsilon perdidak samaan kita berhenti disini jadi lowernya epsilon itu kurang dari sama dengan uppernya epsilon uppernya epsilon dia kan penyempurnaan pasti lebih besar lagi yang P2 kenapa karena P2 disini masih yang namanya upper kan tadi P1 P2 lebih besar yang P2 terus kemudian P2 ada yang lebih besar lagi yang paling ujung disini kan tadi U plus epsilon per 2 ingat disini U plus epsilon per 2 nah yang paling gede jadi yang paling gede disini U plus epsilon per 2 setelah U kan tadi ke kanan U plus epsilon per 2 ini yang paling gede ini yang paling gede U plus epsilon per 2 karena katanya tadi di soal fungsi kita terintegralkan darbuk maka lower sama upper ini sama dengan karena lower sama upper sama dengan bisa kita cancel ini coret ini ada min epsilon ini berarti ada plus epsilon ini berarti epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 jadi sama dengan epsilon nah yang tersisa ya ini top upper main lower kurang dari epsilon pindah ruas saja yang ini ya upper yang lower yang ini epsilon nah P2 sama dengan epsilon pindah ke kiri ya pindah ke kiri jadi korelasinya disini sama saja ya ini lower kita yang atas ini coba kita korelasikan dengan yang bawah ya lower sama upper dia kurang dari epsilon karena nilai lowernya sama dengan nilai uppernya disini jadi terbukti ya kalau fungsi kita terintegralkan oleh darbox maka upper sama lowernya kurang dari epsilon nah disini terlihat ya lower sama uppernya dia 0 karena sama ya jadi kita bisa cancel maka yang tersisa upper sama lower disini nah tinggal pindah ruas jadi pertidaksamaan yang kedua ini terpenuhi ini baru satu kalau terintegralkan darbox maka terjadi korelasi kita masih harus melanjutkan yang sebaliknya lagi kalau terintegralkan darbox seperti itu pertidaksamaannya kalau kita punya pertidaksamaan seperti ini apakah benar terintegralkan darbox maka akan kita lanjut di bawah ini baik untuk yang pembuktian sebaliknya benar pertidaksamaan seperti pertidaksamaan dua di atas benar tidak dia terintegralkan darbox nah untuk yang pertama-tama sesuai dengan penyempurnaan teori penyempurnaan kalau punya P1 P2 atau nanti kita sempurkan menjadi key hubungan atau korelasinya jumlahan atas dan bawah seperti apa kita adopsi dari sana maka disini kita peroleh yang jumlahan bawah partisi kita itu pasti kurang dari jumlahan bawah dari fungsi total kita sudah pasti karena kita sudah membahas fungsi total terus kemudian integral atasnya kita itu pasti kurang dari sama dengan integral atas dari fungsi setelah kita melakukan partisi kita langsung adopsi saja yang sudah ada di atas nah oleh sebab itu berarti kalau kita mau menselisihkannya yang kita miliki adalah jumlahan atas diselisihkan dengan jumlahan bawah maka u min f ini pasti kurang dari sama dengan u yang versi partisi juga diselisihkan dengan l yang versi partisi pasti akan kurang dari kenapa karena u f sama l f nya disini yang paling kecil u nya yang paling kecil kalau u yang paling kecil paling dominant paling dominant kalau paling dominant kita selisihkan pasti dia akan lebih kecil dengan u nya yang paling gede disini yang paling gede disini diselisihkan padahal yang paling gede u disini sudah kecil u nya kita yang uf ini kan dia kecil daripada up disini daripada partisi jadi partisi yang lebih besar disini maka terjadi pertidak samaan seperti ini kalau diberikan epsilon positif maka akan ada partisi epsilon sehingga untuk pertidak samaan di atas itu dapat dipengoleh jadi kalau kita punya epsilon positif pertidak samaan di atas kita miliki jadi ini main upper main lower pasti kurang dari epsilon pasti akan dimiliki karena lower sama uppernya masih berada di fungsi yang sudah kita batasi dia di persekitaran epsilon pasti ini diperoleh maka u min l ya sudah upper min lower versi yang partisi pasti dia akan kurang dari epsilon sesuai dengan yang ketahui di soal karena epsilon positif dapat disimpulkan yang upper ini pasti lebih besar nilainya meskipun lebih besar dikurangi dengan yang lebih kecil pasti yang upper disini kurang dari sama dengan yang lower karena tinggal sama aja kita melakukan pindah ruas disini upper dikurangi lower kurang dari epsilon sudah upper kurang dari lower tinggal pindah ruas sudah pasti disini tinggal melakukan pindah ruas saja tinggal melakukan pindah ruas saja nah untuk pertidaksamaan upper kurang dari sama dengan lower yang selalu benar sudah pasti disini upper yang kurang dari sama dengan yang lower selalu benar berlaku maka pasti akan ketemu nilai angka yang lower itu sama dengan upper karena pernyataan ini selalu benar upper kurang dari sama dengan lower tinggal pindah ruas karena kurang dari epsilon epsilon positif selisih dari dua angka yang positif pasti yang upper sama lower ketika diselisihkan uppernya yang berlaku pertidak sama seperti ini maka karena korelasinya itu benar sudah kalau korelasi benar maka lower itu sama dengan upper sehingga fungsi F merupakan fungsi yang kalau lower sama uppernya ini sama dengan maka dia terintegralkan oleh darbox jadi alurnya memang kita menggunakan teorema penyempurnaan P1 P2 K karena kita punya dua partis yang kita masukkan terus kemudian kita lakukan korelasi karena ada epsilon yang kita berikan upper sama lower nya pasti masih diperkesekitaran epsilon tinggal dipindah ruas hal ini pasti akan berlaku benar untuk kondisi apapun kalau benar berarti maka lower sama dengan upper ini berlaku kalau berlaku maka dia terintegralkan jadi berlaku dua arah kalau kita punya lower sama upper kurang dari epsilon diselisihkan maka dia terintegralkan darbox jadi kalau terintegralkan darbox maka selisih antara lower sama upper itu pasti kurang dari epsilon oke setelah kita ketahui suatu fungsi terintegralkan oleh darbox itu syaratnya apa nah disini terdapat korolari 9 ngomong bahwasannya akibat dari teorema di atas kita bisa simpulkan seperti ini kalau kita punya fungsi ya fungsi kita terbatas pada interval i terus kita melakukan partisi sebanyak n yang kita lakukan nah partisi ini kita bisa lakukan nah untuk n menuju maaf ini untuk n menuju tahinga nah kita mencoba untuk kita limitkan limitkan antara jumlahan atas dan jumlahan bawah kalau kita limitkan hasilnya 0 hasilnya 0 maka fungsi kita adalah fungsi yang terintegralkan payment jadi kalau kita menghitung jumlahan atas atau limit atas limit atasnya ketemu angka A limit bawahnya ketemu angka A dua angka ini kalau diselisihkan kan sama dengan 0 berarti jumlahan atau limit atas itu sama dengan limit atas sama dengan limit bawah sama dengan nilai integral itu sendiri karena nilai integral itu sama dengan nilai limit jumlahan bawah dan jumlahan atas yang sama maka ketiga persamaan ini bisa kita tarik awalnya kita hanya memiliki fungsi terintegralkan reman jumlahan atas sama jumlahan bawah korelasnya seperti apa integral atas integral bawah korelasnya seperti apa kalau ini terjadi kalau kita menghitung limit atas sama limit bawah hasilnya 0 2 angka kalau hasilnya 0 kan kemungkinannya hanya nilai tersebut 0 min 0 atau nilai tersebut adalah sama 2 angka yang sama sehingga diselisihkan 0 oleh sebab itu kalau 2 angka ini sama berarti jumlahan atas sama jumlahan bawah sama limit atas sama limit bawah juga sama karena limit itu tunggal nilai integral juga tunggal maka nilai integral dari fungsi kita jumlahan atas sama jumlahan bawah sama dengan integral atas sama dengan integral bawah nah ini akibat dari teorema yang di atas sudah kita pelajari proofingnya jika diberikan epsilon positif dan hipotesis terdapatkah sedemikian sehingga n-nya yang lebih besar kita ambil n-nya yang lebih besar maka disini untuk n-nya yang lebih besar tak hingga berapapun kita ambil n-nya yang lebih besar maka upper main lower-nya kurang dari epsilon dari teorema tepat di atas ini kriteria suatu fungsi terintegralkan oleh darbuk itu seperti apa maka sudah kalau misalnya masih berada di persekitaran epsilon kemudian dia diselisihkan ko 0 ya sudah pasti mereka akan terjadi pertidaksamaan yang ini terbukti karena ini disini berlaku korelasi seperti ini sehingga masih berada di persekitaran 0 yang membuat kita masih aman sehingga pertidaksamaan yang awalnya kurang dari epsilon maka akan terjadi persamaan bahwa integral atas sama dengan integral bawah sama dengan nilai integral dari fungsi kita itu sendiri jadi disini bisa terlihat bisa terlihat kalau kita ngitung nilainya sama berarti nilai integral itu tunggal mau dari kita pendekatan jumlahan atas yang mendeklarasikan sebagai integral atas atau jumlahan bawah atau integral bawah jumlahan bawah dua-duanya kita bisa lakukan jadi tidak usah khawatir mencari pendekatan lewat apa nanti pasti hasilnya sama kalau dia dikatakan punya nilai limit atau punya nilai integral oke terus kemudian setelah ada jaminan korelar 9 kita merasa nyaman mau mendekati dari bawah ke atas atau atas ke bawah nanti pasti hasilnya sama di teorema 10 disini ngomong jika fungsi F itu berada di interval I kemungkinan ada dua dia entah continue atau entah monoton kemungkinannya ada dua entah continue boleh entah monoton boleh maka fungsi kita yang miliki tadi entah dia continue entah monoton pasti dia akan terintegralkan dari darbox jadi teorema 10 ngomong kalau kita punya fungsi berada di interval AB berarti terbatas dia continue di interval AB maka dia akan terintegralkan oleh darbox terus statement kedua kalau kita punya fungsi di interval AB tapi fungsi kita monoton entah naik terus atau entah turun terus pasti dia akan ada jaminan terintegralkan darbox jadi sama sebenarnya disini seperti Riemann sama seperti entah continue entah monoton naik entah monoton turun pasti dia akan terintegralkan oleh darbox di teorema 10 ini dijamin karena nilai limit tadi yang sudah dikorolari yang sudah memberikan jaminan itu jadi kita tidak perlu khawatir lagi oke disini ada satu teorema terakhir pembahasan kita setelah kita ketahui darbox itu seperti apa pendekatan yang dilakukan terus kemudian sebelumnya sudah kita pelajari tentang Riemann juga seperti apa dan akhirnya kita bisa menyimpulkan ternyata ada perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh dua orang tersebut atau dua teori tersebut nah disini muncul pertanyaan kalau kita menghitung versi darbox terus kemudian kita menghitung versi Riemann apakah nilainya kita memiliki pandangan bahwa ada yang mengatakan nilai limit itu tunggal nilai integral itu juga tunggal luasan itu tunggal jadi kalau kita mendekati harusnya dua versi ini darbox sama Riemann harusnya sama nah disini diberikan jaminan di teorema 11 ternyata di teorema 11 fungsi yang berada di interval i itu fungsi yang terintegralkan darbox itu jika dan hanya jika jadi berlaku dua arah dia terintegralkan oleh Riemann jadi disini terintegralkan darbox statement dari teorema 11 pasti dia akan terintegralkan Riemann terintegralkan Riemann pasti dia akan terintegralkan darbox jadi dua alternatif ini yang coba untuk ditawarkan faktanya di belakang tidak perlu kekhawatiran kita tidak perlu berlebih pasti nanti hasilnya sama meskipun spell pendekatannya berbeda namanya pendekatan kita mencoba untuk dari sisi mana atau ujungnya nanti akan sama disini seperti yang dijelaskan di awal tadi kalau kita mempelajari darbox ini ada kaitannya tidak sama Riemann disini coba untuk dijelaskan di teorema 11 ternyata mereka saling berkaitan hasilnya sama proofnya disini kita mencoba untuk darbox kerimen dulu karena disini jika dan hanya jika asumsikan F itu terintegralkan darbox kalau terintegralkan darbox ya sudah karena pasti main supremum infinum sudah kita pasti main epsilon epsilon maka diberikan epsilon positif terus kemudian sekat yang kita lakukan partisi yang kita lakukan juga masih berada di epsilon di interval yang kita miliki sedemikian sehingga sesuai dengan definisi yang sebelumnya upper main lower itu kurang dari epsilon maaf ini kurungnya ada di sini bukan di akhir di sini jadi upper main lower kurang dari epsilon ya pasti karena sekat yang kita lakukan masih berada di epsilon yang paling atas dan yang paling bawah pasti juga masih ada di persekitaran epsilon nah untuk partisi ini seperti pada pembahasan dan definisi sebelumnya ya pasti ada epsilon yang kita lakukan ini ada alpha epsilon ada omega epsilon di dalam interval kita alpha itu apa kita sebut alpha sebagai infimum ya teman-teman bisa menyebutkan sebagai infimum ya gak apa-apa ini coba kita sebut sebagai alpha epsilon sebagai nilai infimum m kecil ini infimum dan omega epsilon ini sebagai m besar ini sebagai supremum bisa terserah mau disebut supremum infim juga gak ada masalah untuk selang interval yang kita miliki sudah terus kemudian nah mk supremum ya disini dijelaskan mk supremum yang kecil sebagai infimum sudah dijelaskan pada interval kita jelas bahwa yang paling gede berarti yang supremum ini daripada infimum ada fungsi kita diapit oleh dua angka yaitu nilai supremum dan nilai infimum efeknya kita diapit oleh alpha diapit oleh omega terus selanjutnya berdasarkan dari masa sebelumnya bahwa fungsi yang terintegralkan Riemann dan integralnya itu pasti akan sama mau dari lewat alpha atau biasa disini atau mungkin teman-teman menyebutnya infimum juga tidak masalah supremum atau infimum mau lewat supremum atau infimum kalau terintegralkan Riemann dia nilainya sama ya sudah integral yang lewat omega omega itu apa dia supremum dikalikan lebar interval supremum dikalikan lebar interval itu apa jumlahan atas terus kemudian kita ngitung yang berikutnya yang versi alpha alpha itu apa dia infimum infimum itu apa jumlahan dari M kecil dikalikan panjang interval terus ini sebagai apa sebagai jumlahan bawah ini sebagai persamaan 4 jadi kita sudah ngitung 2 lewat atas atau lewat bawah lewat atas atau lewat bawah dari yang kita miliki oke selanjutnya ini mungkin tampilannya agak lagi ya cuman supaya untuk memahamkan penjelasan selanjutnya ini yang masih terpotong dari pembuktian darbox kerimen maka kita lanjut disini setelah kita memiliki 3 dan 4 di atas tadi nah karenanya sudah kita hitung di atas korelasi atas dan bawah coba untuk kita gabungkan kita mencoba untuk selisihkan kalau kita mengintegralkan versi atas dan bawah itu seperti apa nah kita pakai squeeze teorem maka yang dari awalnya 3 seperti ini fungsi kita itu berada di antara alpha dan omega nah alpha dan omega sendiri itu apa dia alphanya disini dan omeganya disini upper sama lower kita masukkan karena upper sama lower kurang dari epsilon nah dari squeeze di atas nah 3 dan 4 bahwa partisi P yang kita lakukan ini pasti dia terintegralkan oleh Riemann kenapa hasil integralnya disini kurang dari epsilon dan dia ada angkanya ya ada angkanya jadi kalau terintegralkan Riemann pasti hasil integralnya ketemu angka nah ketemu angka berada di kurang dari epsilon dijamin oleh si darbox di atas nah jika memang dia ada nah eh berada di antara lower sama upper jadi kalau fungsi kita berada di lower sama upper nah berarti kan partisi yang kita lakukan ini ya eksistensi ini itu ada nah sehingga fungsi kita fungsi yang terintegralkan Riemann nilainya berapa nilainya pasti akan sama dengan integralnya darbox karena di sini di sini ini perhitungan Riemann ini perhitungan Riemann nah ini perhitungan darbox nilainya sama ya Riemann itu selama kita menghitung integral ada angkanya terus si darbox selama kita upper sama lower kurang dari masih kurang epsilon kemudian dua-duanya nilainya sama ya sudah ya kita sudah bisa membuktikan bahwa fungsi kita kalau terintegralkan darbox ternyata dia terintegralkan Riemann ini baru satu arah pembuktiannya kita nanti kita akan coba kalau Riemann apakah benar terintegralkan darbox masih akan kita lanjutkan oke selanjutnya disini masih akan kita lanjutkan ini bisa kita kasih tanda seperti ini untuk pembuktian yang terbalik apakah benar yang Riemann itu pasti terintegralkan oleh darbox ini pembuktian sebaliknya untuk yang kondisi Riemann apakah benar-benar darbox disini masih kita tanda-tanya harus kita buktikan dulu nah disini F itu kita misalkan dia terintegralkan Riemann maka A ini nilainya ada jadi kalau kita ngitung fungsi terintegralkan Riemann berarti hasil integralnya ada ada ini kita sebut sebagai A selanjutnya pasti F terbatas karena dari teori Riemann sebelumnya dia ngomong fungsi dia pasti terbatas nah kalau terbatas berikan batasannya sejauh apa epsilon positif kita berikan maka akan ada delta positif si Riemann ngomong sedemikian sehingga kalau kita memiliki sudah ada batasan sejauh epsilon sejauh delta partisi kita bisa lakukan di dalam selang yang kita miliki disini kita pilih P terus ada labelnya partisi berlabel masih kurang dari delta dan epsilon juga pastinya si Riemann dulu si Riemann untuk domainnya kurang dari delta hasilnya kurang dari epsilon nah kemudian terjadilah korelasi seperti ini karena fungsi kita fungsi yang terbatas epsilon tadi maka terjadi korelasi sebatas apa sebatas plus epsilon ke kanan dan min epsilon ke kiri jadi jumlahan kita dibatasi oleh itu nah partisi yang kita lakukan disini dari Riemann tadi ngomong kita bisa ambil kita bisa ambil dari setiap partisi pasti ada nilai tertinggi kita sebut sebagai MK sebagai supremum nah ini sebenarnya istilahnya sudah mau menjurus ke Darbuk cuman kita setiap partisi kan misalnya 0,1 1,5 pasti ada nilai tertingginya nah ini masuklah ke supremum sebagai supremum yang MK ini sebagai supremum di setiap partisi kita nah kemudian setiap partisi kita ambil labelnya ada T1 T2 T3 nah kita bisa melakukan partisi sebanyak N yang kita mau maka disini ada jumlahan partisi subinterval yang membagi B dan A ya jadi kita awalnya B, A, A sama B kita lakukan sebanyak partisi XK-1 XK XK-2 X1 X2 X3 nah kemudian kita hubungkan mereka ya jumlahannya mereka itu apa jumlahannya katanya tinggi dikalikan lebar tinggi kali lebar pasti lebih besar ketimbang dia menjumplahkan nilai supremumnya ya karena tinggi sama lebar kita kalikan dengan supremum pasti dia ini lebih tinggi karena disini masih diminuskan dengan epsilon terus kemudian pasti dia yang lebih tinggi ini apa nilai jumlahan atas ya nilai supremum itu merupakan jumlahan atas jumlahan atas dari partisi kita pasti dia lebih besar dari nilai jumlahan atas kita saja sebelum dipartisi ya sebelum kita partisi karena partisi ini pasti hasilnya nanti lebih besar karena disini ada partisi partisi jumlahan atas kan pakai supremum ya banyak banyak supremum nah disini meskipun even dia lebar tapi disini masing-masing supremumnya ada lebih banyak maka hasilnya akan lebih besar ketimbang dia sebelum dipartisi sebelum dipartisi maka terjadi jumlahannya ini dia sama dengan panjang lebar kali tinggi lebar kali tinggi ini pasti akan lebih besar ketimbang kita kalikan hanya dikalikan dengan supremumnya saja ya dikalikan dengan supremum karena disini masih ada min epsilonnya nah kemudian maksimum itu apa sebagai jumlahan yang paling atas setelah dipartisi setelah dipartisi pasti lebih besar ketimbang yang sebelum dipartisi karena banyaknya nilai supremum yang sudah bermain disini perkaliannya akan jauh membuat dia lebih besar ya mungkin ada 4 nanti dia akan sama dengan ya ada 4 dia akan sama dengan jika partisinya memang presisi oke selanjutnya disini setelah kita menghitung ya terdapat persamaan 5 dan 6 diatas coba untuk kita ramu menjadi satu kita gabung menjadi satu yang tadi diatas suatu fungsi berada di A plus epsilon dengan A min epsilon nah disini ada A plus epsilon dan A min epsilon nah kita gabungkan jadi satu yang persamaan 5 berada di persekitaran epsilon yang persamaan 6 sudah mencoba untuk memasukkan nilai jumlahan atas dan bawah nah coba untuk kita gabung jadi satu yang paling kecil ini adalah A plus epsilon yang ujung kiri tadi terus jumlahan ininya pasti dia lebih besar ketimbang nilai-nilai nilai supremum terus ketimbang nilai panjang kali tinggi tadi lebih besar daripada supremumnya maka disini tandanya masih akan lebih besar sama dengan U min epsilon karena ini sebelum dipartisi sebelum dipartisi karena setelah partisi hasilnya lebih besar nah terjadi persamaan seperti ini terjadi persamaan seperti ini jadi jumlahannya dia A plus epsilon ini angkanya integral pasti lebih tinggi daripada jumlahan sebelum partisi pasti lebih tinggi kalau kita menghitung menghitung integral atas sebelum dipartisi nah dari sini terlihat kita langsung saja pindah ruas maka akan ketemu pertidak sama seperti ini yang jumlahan atas yang ini yang integral atas itu pasti kurang dari A plus 2 ini kan yang lebih besar A plus epsilon nah A plus epsilon kenapa ini 2 epsilon berapa penilai epsilon cuma pendekatan saja karena di sini epsilonnya coba untuk kita lakukan pindah ruas ke kiri istilahnya pindah ruas gampangnya saja padahal dua-duanya sama-sama ditambah epsilon supaya min epsilon di sini hilang di sini epsilonnya jadi 2 sama saja nah kemudian di sini kan berarti jumlahan atas itu kurang dari A plus 2 epsilon karena epsilon sebarang terserah maka di sini U-nya integral atas itu pasti kurang dari sama dengan A pasti kurang dari sama dengan A jadi di sini A itu hasil integral sirimen tadi jadi jumlahan atas itu pasti kurang dari A jadi ada angkanya dengan cara yang sama dari sini nanti kita ambil yang versi jumlahan bawahnya dari sini kita ambil jumlahan bawahnya terus masuk ke sini nah pendekatan jumlahan bawah dengan remen maka akan diperoleh seperti ini bahwa jumlahan bawahnya itu pasti lebih besar sama dengan A min 2 epsilon kita lihat lagi di persamaan 5 sama 6 tinggal ambil yang jumlahan bawah saja 5 sama 6 kita ambil yang jumlahan bawah untuk membuktikan yang yang jumlahan bawah ini integral bawah itu pasti lebih besar A plus 2 epsilon karena epsilon positif sembarang maka jumlahan yang bawah ini atau integral dari box yang bawah ini pasti lebih besar sama dengan A ini dapat ini dapat selanjutnya terjadi pertidaksamaan seperti ini karena A berada di paling ujung yang paling kecil dan yang paling besar nilainya sama dari squeeze teorem suatu angka suatu posisi berada di nilai angka yang sama berarti nilai itu yang di tengah itu angka itu sendiri misalnya disini ada angka 5 disini A C ini ada 5 pasti A C disini itu 5 itu sendiri dari squeeze teorem disini teorema apit jadi bisa dipastikan bahwa disini integral bawah sama dengan integral atas sama dengan A itu sendiri sama dengan hasil integral si Riemann nah dari sini setelah kita ketahui oh ternyata kalau kita menghitung pendekatan versi Riemann ternyata dia terintegralkan Darbox juga atau kalau kita menghitung integral Darbox pasti dia akan Riemann juga dua arah sudah kita lakukan pembuktian jadi tak usah ada kekhawatiran lagi kalau menghitung integral versi dua seperti ini hasilnya seperti apa ternyata masih ada korelasi antara mereka baik itu tadi penjelasan terkait dengan integral Darbox konsepnya seperti apa terus kemudian propertiesnya seperti apa terus yang paling mendasar adalah bagaimana korelasi antara si Darbox dan si Riemann yang sebelumnya sudah kita pelajari semoga dapat memberikan pemahaman dan penjelasan terima kasih atas atensinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati